Hai Minasang, konnichiwa, selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo Hari ini kita akan melanjutkan materi dari buku Minano Nihongo Basic 2 Fokus materi utama hari ini yaitu kita akan membahas bagian mongdai dari bab 39 Untuk mongdainya kita bisa temukan di halaman Hyaku Juhachi Peiji, halaman 118 Bagi Minasang yang akan menyimak materi hari ini, pastikan untuk sudah menyelesaikan mengerjakan seluruh soal dari mongdai dari bab 39 ya Oke langsung saja kita mulai pembahasan mongdai dari bab 39 Hai Haji Memasyo Kita awali dari bagian listening atau cokai Untuk audio filenya Minasang bisa temukan pada track 41 dari CD Minano Nihongo Basic yang kedua Kita mulai dari soal yang pertama, disini ada pertanyaan Apakah pernah sekolah diliburkan karena hujan? Kemudian untuk pertanyaan ini ada kemungkinan dua jawaban Jika memang pernah, iya pernah, maka kita bisa gunakan jawabannya Hai Arimas Kemudian jika jawabannya tidak, tidak pernah, maka kita bisa gunakan Iye Arimaseng Kalau saya sih selama ini rasanya tidak pernah ya Jadi jawaban dari saya yaitu Iye Arimaseng Hai Nibang Kazokuya Tomodachi ni Aenakute Sabishitoki Doushimasuka Kalimat ini bisa kita artikan Doushimasuka Apa yang Anda lakukan ketika kesepian karena tidak bisa bertemu dengan teman atau keluarga Disini saya berikan contoh untuk jawabannya misalkan telepon keluarga atau teman Maka kita bisa gunakan kalimatnya Kazokuya Tomodachi ni Denwao Kakemas Atau jawaban yang lain misalkan pergi ke kafe Karena kalau kita ke kafe kan ketemu banyak orang ya Mungkin kita tidak akan merasa kesepian Maka kita bisa gunakan kisateng e ikimasu Berikutnya kita masuk pada soal listening yang kedua Untuk audio file-nya Minaseng bisa temukan pada track 42 Kita awali dari percakapan yang diawali dari orang perempuan mengatakan Besok malam semuanya akan pergi untuk makan masakan Italia sih Kemudian orang laki-laki menjawab Maaf besok malam keadaannya agak tidak memungkinkan Keadaan yang jelek, keadaan yang buruk Ini maksudnya adalah seseorang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk pergi ke suatu tempat Misalkan penyebabnya mungkin dia ada pekerjaannya sibuk Tidak punya waktu, tidak punya uang untuk pergi Atau ada masalah yang lain Kemudian orang perempuan melanjutkan So desuka zanendesne Begitukah? Sayang sekali ya Kemudian orang laki-laki menutup percakapan Mata kondunengai shimasu Tolong lain kali lagi ya Setelah bunyi tut Kemudian muncul pernyataan Pernyataan yang muncul yaitu Otoko no hito wa itaria ryoryo tabeni ikimasen Orang laki-laki tidak pergi Ikimasen ya Tidak pergi untuk makan masakan Itali Ini sesuai dengan isi percakapannya Sehingga tadashiko tae wa maru desu Hai, nih bang Diawali dari perempuan Mengucapkan Ano Mau bilang sesuatu ya Kemudian orang laki-laki merespon Hai Iya Raishu no suyo bini kuni kara Hahaga kuru no de Kogo kara kaitemu i desuka Kalimat ini bisa kita terjemahkan terlebih dahulu Dari bagian awal ini ya Bagian yang ada nodenya Yaitu Karena ibu saya dari negara Maksudnya negara ini adalah negara asal saya ya Di hari rabu minggu depan akan datang Gogo kara kaitemu i desuka Bolehkah saya pulang dari mulai siang hari Jadi Gogo disini bisa diwakili setelah jam 12 siang ya Kemudian orang laki-laki memberikan izin Eh I desu yo Dozo Iya Boleh kok Silahkan Setelah percakapan selesai Kemudian diikuti dengan bunyi tut Yang mengindikasikan adanya pernyataan Pernyataan yang muncul yaitu Onano hito wa Raishu no suyo bi Kaisao yasumimas Kalimat ini bisa kita artikan Orang perempuan Libur dari perusahaan Pada hari rabu minggu depan Ini Dia tidak libur ya Tapi dia seperti masuk setengah hari saja Dia masuk pagi harinya Kemudian setelah siang dia baru izin pulang Jadi ini tidak sesuai dengan percakapan Sehingga Tadashiko taewa Batsu desu Oh disini ada yang perlu saya ralat ya Disini ada furigananya Gaisya Yang betul Kaisya Bukan Gaisya Ini karena Saya memunculkan furigananya itu digabung sama bagian suyobi Jadi Kaisya nya Dia ngikut berubah jadi Gaisya Jadi kita cukup pakai Kaisya saja Hai Sambang Ada orang perempuan mengawali percakapan di Melalui telepon Orang perempuan mengucapkan Hai Iya Tanaka desu Saya Tanaka Tanaka sang Doshitang desu ka Tanaka sang Apa yang terjadi Musugu kaigi ga hajima limasuyo Tidak lama lagi Rapatnya akan dimulai loh Kemudian Tanaka sang menjelaskan Jitsua Jiko de Ima Den syaga Tomate Rung desu Sebenarnya sekarang keretanya sedang berhenti Karena kecelakaan Jadi disini ada partikel de Bisa kita artikan karena atau gara-gara Kai gini Mani awanai no de Sakini Hajimete kudasai Karena saya tidak akan tepat waktu datang ke rapat Sakini Hajimete kudasai Silahkan memulainya duluan Kemudian orang perempuan merespon Wakarimashita Baik Saya mengerti Percakapan selesai Kemudian diikuti dengan bunyi Tut Yang mengindikasikan adanya pernyataan Pernyataan yang muncul disini yaitu Otoko no hito ga Kite kara Kai gyo haijimemas Akan memulai rapat Setelah orang laki-laki datang Kita lihat disini ada Kite kara Setelah datang Ini tidak sesuai ya Dengan isi percakapan Karena tadi orang laki-laki Menyuruh untuk Memulai rapatnya duluan Desu kara Tadashi kotae wa Batsu desu Hai Yong bang Ada orang perempuan mengawali percakapan Nihon no sekatsu de Nani kamong daigari masen ka Tidak adakah suatu permasalahan Di dalam kehidupan di Jepang Nihon no sekatsu Kehidupan di Jepang Kemudian orang laki-laki merespon Eh Jitsu wa kanji ga wakaranakute komateirung desu Iya Sebenarnya Jitsu wa Sebenarnya saya Kesusahan Jadi bagian kesusahan ini Yang bagian komateirung desu Saya kesusahan Karena tidak mengerti kanji So desu ka Kanji wa kakenakute mo ing desu ga Begitukah Kalau kanji sih Tidak bisa menulis Tidak apa-apa Tapi Disini ada ga ya Yang bisa kita artikan Tapi Imi ga Wa karana kereba komari masyone Tapi Kalau tidak mengerti artinya Akan kesusahan ya Jadi bagian Wa karana kereba Ini bisa kita artikan Kalau tidak mengerti Kemudian orang laki-laki Mengakhiri percakapan Eh Kore kara kanji no benkyo hajimemas Iya Mulai sekarang Saya akan mulai belajar kanji Setelah percakapan selesai Muncul bunyi itu Diikuti dengan pernyataan Pernyataan yang muncul yaitu Otoko no hito wa kanji ga Wakaru yoni naritai to mo teimasu Orang laki-laki berpikir Ingin Menjadi Mengerti kanji Ingin Mengerti kanji Ini sesuai dengan isi percakapan ya Desu kara Tadashi ko tae wa Maru desu Hai Go bang Ada orang laki-laki Mengawali percakapan Di dalam telepon Mos-mos Halo Doshita no Apa yang terjadi Michi ga Kondeite Karena jalannya penuh Kurumaga Zenzen Mungkin akan terlambat Sekitar 30 menit Kemudian orang perempuan Menutup percakapan Wakata Baik Aku mengerti Setelah percakapan selesai Diikuti dengan bunyi Tut Diikuti dengan pernyataan Pernyataan yang muncul yaitu Otoko no hito wa Kuruma no jiko de Yakusoku no jikani Okureru kamoshiremasen Orang laki-laki Kemungkinan Jadi bagian Kamoshiremasen Kita artikan Kemungkinan Akan terlambat Pada jam janjian Gara-gara kecelakaan Ini yang bikin Terlambat Bukan kecelakaan Tapi Michi ga Kondeite Jalannya penuh Jadi Tadashi ko tae wa Batsu des Berikutnya Kita masuk pada Soal yang ketiga Tugasnya yaitu Melengkapi kalimat Menggunakan Bentuk kata yang tepat Pada bagian nomor tiga ini Kita akan menggunakan Pola kalimat Sebab Akibat Bagian sebab Ini harus menggunakan Frasa kalimat Yang diakhiri dengan Kata kerja Sehingga Jika diakhiri dengan Kata kerja Kemungkinannya nanti akan Dua Kata kerja bentuk te Atau kata kerja Bentuk nae Kita awali terlebih dahulu Dari bagian contoh Re Meru Yomimashita Bagian Yomimashita Disini harus diubah Menjadi bentuk te Kata kerja Bentuk te Disini dengan arti Karena Karena membaca email Kemudian akan Memunculkan akibatnya Akibatnya apa? Akibatnya adalah Anshin Shimashita Merasa lega Kita mulai ya Dari nomor satu Disini ada Kodomo ga Umaremashita Anak lahir Nah disini kita akan Membentuk kalimat Senang Karena Anak lahir Karena Anak lahir Maka kita bisa gunakan Umaremashita Ini harus diubah menjadi Bentuk te Yaitu Umarete Umarema Semasuk dalam Kata kerja Kelompok yang kedua Kemudian Yang bagian senang Ini kita akan Menggunakan kata Kodomo ga Umarete Ureshi desu Hai Ni bang Musume kara Henshi ga Kimaseng Tidak datang Balasan Atau jawaban Dari Anak perempuan Nah disini Kita nanti akan Membentuk kalimat Khawatir Karena Tidak datang Balasan Dari anak perempuan Karena Tidak datang Maka kita gunakan Bagian Kimaseng Ini harus diubah Menjadi bentuk Nai Terlebih dahulu Yaitu Konai Kemudian Supaya nanti Dia bisa digabungkan Dengan frasa Kalimat berikutnya Maka bagian I belakang Harus diubah Menjadi Kute Konakute Kemudian Disini tadi Kita perlu Kata khawatir Jadi kita gunakan Simpai Des Hai Sambang Kudamononone Dang'o Mimashita Melihat Harga Buah-buahan Kita nanti akan Menggunakan kalimat Terkejut Karena melihat Harga Buah-buahan Untuk bagian Mimashita Ini harus kita ubah Menjadi bentuk T Karena Mimashita Adalah kata kerja Mite Kemudian Tadi kita perlu Kata terkejut Maka kita bisa Gunakan Terkejut Atau kaget Yaitu Bikuri Shimashita Kudamonono Nedangomite Bikuri Shimashita Hai Yombang Supichiga Jousuni Dekimaseng Deshita Tidak Bisa Berpidato Dengan Pintar Nanti Kita akan Membentuk kalimat Malu Karena Tidak Bisa Berpidato Dengan Pintar Karena Tidak Bisa Jadi kita gunakan Bagian Dekimaseng Deshita Ini harus diubah Terlebih dahulu Menjadi Bentuk Nai Yaitu Dekinai Kemudian I paling belakang Harus diubah Menjadi Kute Dekinakute Ada Malu Jadi kita gunakan Hazukashikatta Desu Supichiga Jousuni Dekinakute Hazukashikatta Desu Berikutnya Kita masuk Pada Soal yang Keempat Tugasnya Yaitu Melengkapi Kalimat Menggunakan Bentuk Kata Yang Tepat Ini Masih Mirip Dengan Yang Di Nomor Tiga Tadi Kita Masih Menggunakan Pola Kalimat Sebab Akibat Untuk Untuk Bagian Penyebab Kita gunakan Frasa Kalimat Yang Diakhiri Dengan Kata Sifat Baik Itu Kata Sifat I Maupun Kata Sifat Nah Kita Lihat Lebih Dahulu Dari Bagian Contoh Ada Pertanyaan Ashta Haikeng Guni Ikemas Besok Bisa Pergi Mendaki Kita Lihat Disini Menggunakan Ikemas Bisa Pergikah Begitu Kemudian Untuk Jawabannya Ie Sugoga Warui Des Nah Bagian Warui Ini Yang Harus Kita Ubah Menjadi Bentuk Kute Bagian I Paling Belakang Diubah Menjadi Kute Des Dihilangkan Baru Kita Lanjutkan Dengan Mengisi Kata Kerja Yang Disesuaikan Dengan Kata Kerja Yang Digunakan Pada Bagian Pertanyaan Karena Bagian Pertanyaan Menggunakan Ikemas Maka Untuk Bagian Jawabannya Karena Diawali Dengan Ie Maka Kita Harus Menggunakan Bentuk Negatif Ikemasen Ie Tsugoga Warukute Ikemasen Tidak Tidak Bisa Pergi Karena Keadaannya Tidak Memungkinkan Kita Mulai Dari Ichibang Hoshi Kameraga Kaimashitaka Sudah Bisa Beli Kamera Yang Diinginkankah Kemudian Jawabannya Tidak Tidak Bisa Beli Karena Mahal Disini Kita Lihat Ada Ie Takakata Des Jadi Bagian Takakata Kita Ambil Menjadi Takai Bagian I Paling Belakang Diubah Menjadi Kute Kemudian Tidak Bisa Beli Maka Kita Bisa Gunakan Kaimasheng Deshita Karena Disini Untuk Bagian Pertanyaannya Menggunakan Bentuk Lampau Jadi Kita Ikuti Juga Menggunakan Bentuk Lampau Kaimasheng Deshita Hai Nibang Kono Kompiuta No Tsukai Katagawa Karima Suka Apakah Mengerti Cara Menggunakan Komputer Ini Kemudian Kita Lihat Untuk Jawabannya Nanti Kita Mementuk Kalimat Tidak Tidak Mengerti Karena Rumit Kita Lihat Disini Menggunakan Iye Fukuzatsu Des Disini Ada Kata Sifatna Fukuzatsu Des Karena Fukuzatsu Merupakan Kata Sifatna Jadi Supaya Dia Bisa Diartikan Karena Rumit Maka Kita Perlu Menambahkan De Setelah Kata Fukuzatsu Fukuzatsu De Kemudian Disini Kita Perlu Kata Tidak Mengerti Maka Kita Bisa Gunakan Wakarimasen Hai Sambang Kiko Apakah Bisa Terdengar Jawabannya Disini Iye Otoga Chisai Des Tidak Suaranya Kecil Kita Akan Membentuk Kalimat Tidak Tidak Bisa Terdengar Karena Bunyinya Kecil Untuk Bagian Chisai Des Ini Harus Kita Ubah Menjadi Chisak Kute Bagian I Diubah Menjadi Kute Bagian Des Dihilangkan Kemudian Kita Perlu Kata Tidak Bisa Terdengar Maka Kita Bisa Gunakan Kiko Masen Semalam Iye Otoga Chisakute Kiko Masen Hai Yombang Yube Wa Yoku Nemashitaka Semalam Apakah Tidur Nyenyak Untuk Jawabannya Iye Kazuku No Koto Ga Shimpai Deshita Tidak Saya Mengkhawatirkan Hal Tentang Keluarga Nah Kita Lihat Disini Ada Shimpai Des Merupakan Kata Sifatna Sehingga Kita Bisa Gunakan Shimpai De Baru Nanti Bisa Diikuti Dengan Akibatnya Kemudian Disini Di bagian Akhir Kalimatnya Kita Perlu Kata Tidak Tidur Nyenyak Maka Kita Bisa Gunakan Yoku Nemashitaka Karena Ini Sudah Terjadi Semalam Jadi Kita Gunakan Lampau Iye Kazuku No Koto Shimpai De Yoku Nemashitaka Kita Lanjutkan Nomor 5 Tugasnya Membuat Kalimat Berdasarkan Gambar Kita Lihat Terlebih Dahulu Dari Bagian Contohnya Supaya Lebih Mudah Untuk Mengerjakannya Re Disini Kita Lihat Ada Gempa Bumi Maka Kalimat Yang Dibikin Menjadi Jishinde Uchiga Koware Mashta Rumah Rusak Karena Gempa Bumi Jadi Ini Masih Menggunakan Pola Kalimat Sebab Akibat Tapi Untuk Bagian Sebabnya Kita Harus Menggunakan Kata Benda Yang Mengandung Musibah Diikuti Dengan Partikel D Sekarang Kita Coba Untuk Membuat Kalimat Dari Nomor Satu Untuk Nomor Satu Kita Akan Membuat Kalimatnya Shingkanseng Berhenti Karena Salju Untuk Karena Salju Kita Bisa Gunakan Yukide Shingkanseng Partikelnya Kita Gunakan Ga Karena Kita Lebih Mengutamakan Shingkanseng Dijadikan Subjek Utama Sesuatu Yang Sedang Kita Bicarakan Dan Juga Diikuti Dengan Kata Kerja Tomar Tomar Misalkan Ini Sudah Terjadi Yukide Shingkanseng Tomar Tomar Hai Nibang Kita Lihat Disini Gambarnya Pohon Tumbang Karena Angin Topan Karena Angin Topan Kita Bisa Gunakan Taifu Diikuti Partikel D Pohon Tumbang Pohon Kita Bisa Gunakan Ki Diikuti Partikel Ga Tumbang Kita Bisa Gunakan Tau Remashta Taifu De Kiga Tau Remashta Hai Sambang Kita Lihat Gambarnya Disini Ini Ada Depato Departemen Store Terbakar Karena Kebakaran Karena Kebakaran Kita Bisa Gunakan Kaji Ditambahkan Partikel D Kaji De Kemudian Departemen Store Depato Depato Ga Yake Mashta Kaji De Depato Ga Yake Mashta Yombang Disini Kita Lihat Ada Kecelakaan Kita Bikin Kalimat Orang Mati Karena Kecelakaan Karena Kecelakaan Kita Bisa Gunakan Jiko De Hito Ga Shinimashita Jiko De Hito Ga Shinimashita Berikutnya Kita Menuju Pada Rokubang Soal Yang Keenam Tugasnya Adalah Melengkapi Kalimat Menggunakan Kata Yang Tepat Untuk Kata Yang Digunakan Kita Harus Ambil Dari Kata Kata Yang Sudah Disediakan Disini Nanti Bentuknya Akan Diubah Disesuaikan Supaya Bisa Digabungkan Dengan Node Dengan Arti Karena Mada Shigo Toga Kemudian Disini Ada Kosong Kita Harus Isi Dengan Kata Arimas Ada Karena Akan Digabungkan Dengan Node Maka Bagian Arimas Kata Kerja Ini Harus Diubah Menjadi Bentuk Futsuke Dari Dari Arimas Bentuk Bentuk Futsukenya Adalah Bentuk Kamus Aru Node Sakini Shoku Jini Itte Kudasai Silahkan Pergi Makan Duluan Jadi Seperti Itu Cara Kita Mengerjakannya Ya Sekarang Kita Mulai Mengerjakan Dari Ichibang Ada Kalimat Lumayan Panjang Disini Kalimat Kalimat Ini Bisa Kita Artikan Dari Bagian Node Kekiri Terlebih Dahulu Karena Kantin Perusahaan Karena Kantin Perusahaan Selalu Penuh Kemudian Rasanya Juga Tidak Bagus Rasa Tidak Bagus Disini Maksudnya Rasa Yang Tidak Enak Soto No Restoran De Tabete Mas Saya Makan Di Restoran Yang Ada Di Luar Nah Disini Kita Perlu Kata Bagian Tidak Bagus Maka Kita Gunakan Yokunai Des Karena Akan Digabungkan Dengan Node Maka Kita Cukup Menggunakan Yokunai Saja Bagian Des Di Hilangkan Ajimo Yokunai Node Hai Nibang Sanggatsuni Nyugaku Shiken Nani Nani Node Fuyuyasumi Wa Asobini Ikemasen Bagian Node Ke Kiri Kita Artikan Terlebih Dahulu Karena Akan Mengikuti Ujian Pada Bulan Maret Karena Akan Mengikuti Jadi Kita Akan Gunakan Ukemas Harus Diubah Menjadi Bentuk Futsuke Yaitu Bentuk Kamus Menjadi Ukeru Nyugaku Shiken Ukeru Node Fuyuyasumi Wa Asobini Ikemasen Pada Libur Musim Dingin Saya Tidak Bisa Pergi Untuk Bermain Hai Sambang Kurumayori Densha Nohoga Nani Nani Node Densha De Ikimas Untuk Bagian Node Kekiri Nanti Kita Bisa Mengartikan Atau Menggunakan Kalimat Karena Kereta Lebih Praktis Daripada Mobil Jadi Kita Butuh Praktis Yaitu Kata Benri Karena Benri Merupakan Kata Sifat Na Jadi Supaya Bisa Digabungkan Dengan Node Maka Kita Perlu Tambahkan Na Disini Benri Nanode Densha De Ikimas Saya Pergi Dengan Menggunakan Kereta Yongbang Nihong E Ryoko Ni Ikun Nani Node Tanoshimi Desu Kita Artikan Bagian Node Kekiri Dulu Yaitu Karena Pertama Kalinya Pergi Traveling Ke Jepang Karena Pertama Kalinya Jadi Kita Gunakan Hajimete Desu Maka Bagian Hajimete Hajimete Kita Sebetulnya Hajimete Desu Ini Merupakan Kata Keterangan Ya Karena Dia Merupakan Kata Keterangan Jadi Cara Perubahannya Penggabungannya Dengan Node Ini Disamakan Dengan Kata Benda Sehingga Kita Bisa Tambahkan Na Disini Hajimete Nanode Karena Pertama Kalinya Kemudian Disini Tersisa Ada Kata Tanoshimi Desu Bisa Kita Artikan Menyenangkan Hai Saigo Desu Yang Terakhir Nomor Tujuh Dan Menjawab Pertanyaan Pertama Kita Baca Terlebih Dahulu Bacaannya Kita Cari Keseluruhan Artinya Disini Judulnya Adalah Kimono Mukashi Nihon Jingwa Otonamo Kodomomo Mina Mainichi Kimono Kite Sekatsu Shiteita Orang Jepang Baik Anak-anak Maupun Orang Dewasa Pun Semuanya Kemudian Kita Ambil Dari Belakang Sekatsu Shiteita Hidup Dengan Memakai Kimono Setiap Hari Shikashi Kimono Kirun Wa Musukashi Shikamo Kakate Taihenda Shikashi Akan Tetapi Berikutnya Kita Terjemahkan Dari Kimono Sampai Ke Kakate Kita Cari Terlebih Dahulu Topik Kalimatnya Yaitu Bagian Kimono Kirun Wa Memakai Kimono Kemudian Bagian Kakate Disini Kata Kerja Bentuk T Bisa Kita Artikan Karena Karena Memakai Kimono Itu Musukashi Susah Dan Makan Waktu Jadi Taihenda Menyusahkan Atau Susah Untuk Dilakukan Mata Semuanya Jadi Memakai Baju Ala Barat Jadi Baju Baju Kita Pakai Sekarang Itu Merupakan Pengaruh Dari Negara Barat Kemudian Dilanjutkan Soreni Nihonji No Seikatsumo Seiyokashita Node Kimono Yori Yufuku No Hoga Seikatsuni Au Soreni Dan Lagi Kemudian Kita Ambil Bagian Node Bagian Node Karena Nihonji No Seikatsumo Kehidupan Orang Jepang Pun Mengalami Westernisasi Seiyokashita Kimono Yori Yofuku No Hoga Seikatsuni Au Pakaian Ala Barat Lebih Cocok Untuk Kehidupan Daripada Kimono Bagian Bagian Au Disini Bisa Kita Artikan Cocok Atau Sesuai Imadewa Kimono Wa Kekong Shiki So Shiki Seijing Shiki Shogatsu Nado Tokubetsunaki Kaini Dake Kirumono Ni Nate Shimata Imadewa Kalau Sekarang Kemudian Kita Cari Topik Kalimatnya Yaitu Kimono Kimono Setelah Kita Mengetahui Bagian Topik Kalimatnya Maka Kita Artikan Dari Paling Belakang Menuju Ke Sebelah Kiri Jadi Hanya Dipakai Bagian Mono Ini Tidak Perlu Diartikan Tidak Apa-apa Jadi Disini Fokusnya Adalah Dake Hanya Kimono Jadi Hanya Dipakai Untuk Tokubetsuna Kikai Kesempatan Khusus Misalkan Apa Misalkan Disini Mulai Dari Kekong Shiki Upacara Pernikahan So Shiki Upacara Kematian Atau Upacara Pemakaman Seijing Shiki Upacara Kedewasaan Shogatsu Tahun Baru Nado Dan Lain Sebagainya Setelah Kita Selesai Membaca Bacaan Kita Lihat Bagian Bawahnya Disitu Ada Soal Kita Perhatikan Terlebih Dahulu Disini Ada Dua Pilihan Disini Diwakili Dari Pilihan A Itu Merupakan Kimono Desuka Kemudian Untuk Pilihan B Yofuku Desuka Pakaian Ala Barat Dan Kita Akan Dihadapkan Pada Sebuah Statement Kalimat Ini Indikasinya Lebih Ke Kimono Atau Ke Yofuku Seperti Itu Kita Lihat Dari Bagian Contoh Mukashi Mainichi Kiteita Dahulu Dipakai Setiap Hari Itu Merupakan Kimono Jadi Kita Taruh Jawabannya Disini A Kita Coba Jawab Dari Yang Nomor Satu Ima Mainichi Kiteiru Sekarang Dipakai Setiap Hari Sekarang Jadi Yang Relevan Ini Adalah B Yofuku Nih Bang Kiru Noni Jikanggap Kakaru Makan Waktu Untuk Memakainya Tentu Saja Itu Kimono Kita Bisa Jawab A Disini Hai Sambang Shigoto No Toki Ben Rida Saat Bekerja Praktis Ini Adalah Yang B Yofuku Yongbang Tokubetsu Nakikashika Kinai Hanya Dipakai Pada Kesempatan Khusus Saja Ini Adalah Karakteristik Dari Kimono Jadi Kita Berikan Jawaban A Hai Belajar Hari Ini Sudah Selesai Terima Kasih Atas Kerja Kerasnya Dan Terima Kasih Atas Waktunya Diluangkan Untuk Belajar Bersama Di Channel Yasashi Nihongo Jika Minasang Masih Memiliki Pertanyaan Seputar Pembahasan Mongdai Dari Bab 39 Kali Ini Silahkan Tuliskan Di Kolom Komentar Dan Jika Minasang Masih Memiliki Pertanyaan Lain Seputar Belajar Bahasa Jepang Atau Seputar Studi Ke Jepang Silahkan Bisa Hubungi Saya Melalui Instagram Bisa Kirim DM Ke Instagram Pribadi Saya Ada Di Sini Atau Bisa Juga Kirim Ke Official Instagram Yasashi Nihongo Yang Manapun Nanti Saya Akan Coba Untuk Membalas Kemudian Yang Memerlukan Informasi Pembelian Buku Bahasa Jepang Secara Online Belinya Bisa Online Praktis Aman Dengan Produk 100% Original Silahkan Bisa Menghubungi Instagram At The Japanscribe Untuk Whatsapp Minasang Bisa Hubungi Nomornya Disini Nanti Bisa Konsultasi Minta Dipilihkan Buku Mana Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Minasang Saat Ini Sehingga Tidak Akan Salah Beli Oke Minasang Sekian Dulu Materi Kita Hari Ini Mite Kurete Domo Arigato Gozaimashita Terima Kasih Sudah Nonton Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Kita Akan Masuk Ke Pembahasan Bab 40 Konnichiwa Minasan Ogenki Deska Hai Teman-teman Pencari Beasiswa Studi Ke Jepang Atau Kamu Yang Ingin Bekerja Di Perusahaan Jepang Apa Kunci Sukses Dapat Sertifikat JLPT Atau NAT Dengan Nilai Terbaik Pahami Konsep Soal Dengan Baik Dan Tepat Ini Referensi Terbaik Dengan 10 Paket Soal Dan Pembahasan Yang Gamblang Top Skor JLPT N5 Dan NAT K5 Kamu Dapat Belajar Dengan Nyaman Karena Buku Dikemas Menjadi Dua Bagian Yaitu Paket Soal Dan Pembahasan Paket Soal Disertai Fitur Digital Untuk Lembar Jawab Digital Mendengarkan Soal Audio Listening Melihat Skor Nilai Dan Analisis Putir Soal Yang Menjadi Titik Lemah Yang Belum Kamu Kuasai Buku Kedua Adalah Panduan Belajar Otodidak Buat Kamu Pembahasan Lengkap Dicetak Dua Warna Berbahasa Indonesia Dan Video Tutorial Dalam Sekali Klik Top Skor CLPT N5 Dan NatKi 5 Metode Terbaik Meraih Nilai Tertinggi Akira Menai Dek Gambari Masuk Terbaik Han Tak Klik Tak tak Tak